Wirsa keluarga penumpang Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak hingga kini masih menunggu titik terang proses pencarian pesawat. Salah satu keluarga penumpang mengaku kehilangan lima anggota keluarga yang ikut dalam penerbangan tersebut. Raut wajah Emma Yusya terus memperlihatkan kesedihan. Putrinya Andi Shifakamila menjadi salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang dinyatakan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Shifa yang sehari-hari bekerja sebagai make-up artis dan selebgram ikut dalam penerbangan rute Jakarta-Pontianak. Melalui posting alaman Instagramnya, Shifa telah beberapa kali merias artis kenamaan Ibu Kota. Kabar jatuhnya pesawat Sriwijaya Air menjadi pukulan bagi Emma dan keluarga. Terlebih putrinya Shifa yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara menjadi tulang punggung keluarga. Sebelum keberangkatannya pulang ke Pontianak, Shifa sempat kontak dengan Ibu Bunda dan menceritakan sejumlah rencana yang belum diwujudkannya. Saat ini pihak keluarga telah diambil sampel darahnya untuk keperluan otopsi. Maskapai Sriwijaya Air juga senin ini membawa pihak keluarga ke Jakarta untuk keperluan forensik. Tak jauh berbeda, Hadi Pernomo juga terus menanti kabar sambil menunggu titik terang proses pencarian pesawat. Hadi mengaku kilangan lima anggota keluarga yang ikut dalam penerbangan Maskapai Sriwijaya Air dengan rute Jakarta-Pontianak. Pengecekan DNA telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk kebutuhan identifikasi. Jadi anak kecil dua, dewasanya tiga. Jadi yang dewasa ini suami istri dan anak, anaknya itu sudah rumah tangga, punya anak satu yang ikut juga jadi korban, terus yang satu anak kecil lagi itu cucu ponaan dari itu. Seperti diketahui, pesawat Sriwijaya Air, SJ 182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu dengan mengangkut 43 penumpang dewasa, 7 penumpang anak, 3 penumpang bayi, serta 12 kru. Sebelumnya pesawat nyatakan hilang kontak beberapa menit setelah lepas landas. Seluruh instansi kini tengah dilebatkan untuk melakukan pencarian pesawat, termasuk melakukan identifikasi korban. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore melaporkan.